Al-Fatiha 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 Kenapa bisa Perkara mudah Antum mau menghitung nekmat Bisa gak Antum usianya berapa Mas Hasan 21 Antum bisa tidak menghitung selama 21 tahun Berapa kali Antum bergedip matanya Selama 21 Orang bergedip itu nekmat apa azab Nekmat Antum kuat begini satu jam Tanpa bergedip Itu nekmat Dan kita tidak bisa menghitung berapa kali kita bergedip Berapa tarikan nafas kita Berapa mili Darah yang ada di tubuh kita ini Berapa kali Sirkulasi darah Kita sudah berputar Tidak bisa kita menghitung Atau berapa jumlah bulu mata yang setiap hari Antum melihat Ada yang tahu Antum bulu matanya berapa Padahal dia setiap hari di pelupuk mata Tapi kita tidak mampu Menghitungnya Itu menunjukkan Allah itu karim Allah Maha memberi Rabbala arshila azim Allah memiliki arsh yang agung Arsh itu agung Kenapa? Karena dia makhluk Allah yang paling Besar Dan para ulama kita Berselisih pendapat tentang Makhluk yang pertama kali diciptakan Sebagian mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah Al-Qalam Sebagian lagi mengatakan Makhluk pertama kali diciptakan adalah Arsh Dan itu khilaf Bedaan pendapat yang Terjadi di kalangan para ulama Ahli sunnati wal jamaah Dan Allah itu bersemayam Di atasnya Arsh Dan arsh itu seolah menjadi payung Bagi seluruh makhluk Allah Di atas arsh tidak ada makhluk lagi Di atasnya arsh Ada Allah subhanahu wa ta'ala Di atasnya Allah sudah tidak ada Allah itu paling tinggi Jadi Allah Allah itu tinggi Allah itu tinggi Di atas dan Berdiam bersemayam Di atas arsh Aku meminta kepada Allah Yang maha pemurah Pemilik arsh yang agung Agar ia senantiasa menjagamu Di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah Menjadikan engkau ini Diberkahi dimanapun berada Di antara Ciri dan indikasi keberkahan seseorang Yaitu memberi manfaat Kepada orang lain Meskipun Dalam perkara-perkara kecil Memberi manfaat Terutama dalam aktivitas pendakian Bisa hal yang bisa kita Lakukan untuk memberi manfaat Membantu tenda Apa? Membantu tenda Membantu mendirikan Tenda Kemudian membantu Bikin api unggun Macem-macem Membuangkan sampah Banyak sekali Bisa kita Beri manfaat Dan di antara Indikasi kemanfaat Keberkahan pada diri Seseorang itu Dia dimudahkan Di dalam melakukan Apa? Amal soleh Tadi ada Semalam ada kitab Judulnya Seribu amal sunnah Kalau tidak salah Sehari Semalam Dan Imam Ibn Sunni Juga menulis kitab itu Amalul yaumi wal laylah Amal sehari dan Semalam Ada manusia itu Teman-teman sekalian Dia diberi umur yang pendek Tetapi karena diberkahi umurnya Itu penuh dengan ketaatan Contoh nih Saya kasih contoh Dan ini ada kaitannya Dengan filosofi kopi Nabi mengatakan Man gasalah Waktasalah Barang siapa mandi Yaumal jum'ah Pada hari jum'at Wabakaro Waptakaro Dan dia bersegera Bersegera itu Berangkat Di awal waktu Dan dia berjalan Tidak menaiki kendaraan Dan dia duduk Dekat dengan Imam Pada hari jum'at ini Mau jum'atan Duduk dengan Imam Dan dia diam Lalu mendengarkan Dengan baik Istama'ah itu Menyimak dengan baik Berbeda dengan Sam'i'ah Sam'i'ah itu Sekedar mendengar Misalnya ada motor Lewat di Seberang jurang Kita mendengarnya Tetapi tidak Perhatian Jum'atan Jangan hanya Sekedar mendengar Kata orang kita Bungentuwa Melebu kuping Tengen Metu kuping Kiwo Tetapi Mendengarkan syaratnya Kalau sudah Kalau sudah seperti itu Apa kita dikasih oleh Allah Ta'ala Dia akan diberikan Dia akan diberikan pada setiap Langkahnya Pada setiap Langkahnya Pahala satu tahun Ya puasanya Ya solat malamnya Jadi antum Langkah satu Seperti orang Puasa satu tahun Seperti orang Solat selama satu tahun Dua langkah Berapa? Dua tahun Tiga langkah Tiga tahun Kalau jarak Dari rumah antum ke masjid Syaratnya jalan kaki Itu ada Lima ratus langkah Pulang pergi Antum Seribu langkah Dalam satu kali Jumatan Yang hanya beberapa Menit Tidak ada satu jam kan Atau satu setengah jam Begitu Dalam waktu Satu setengah jam Itu baru langkahnya Tokdil Baru langkahnya Antum diberikan Pahala Seperti orang beribadah Seribu tahun Ini contoh Orang yang diberkahi Dan Syekh Muhammad Ibn Abdil Wahab Mendoakan kita semua Setiap orang Membaca buku ini Mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan engkau Senantiasa diberkahi Dimanapun engkau berada Jadi keberkahan ini Nafis Sesuatu yang sangat berharga Dan keberkahan ini Tidak akan kita dapatkan Kecuali dengan ilmu Kayak Jumatan tadi Syaratnya apa tadi? Satu Mandinya sungguh-sungguh Karena Nabi menggunakan Barang siapa mandi Dan membuat mandi Ini para ulama Beda pemahaman lagi Barang siapa mandi Dan membuat mandi Bagaimana itu maksudnya Membuat mandi? Ya membuat orang jadi mandi Itu Mandi apa? Mandi jana abah Menurut sebagian penafsiran ulama Jadi Hari Jumatnya Di pagi harinya itu Dia mandi Dan dia membuat istrinya Jadi mandi Jangan oho Kok oho Ini menurut Penafsiran sebagian ulama Jadi ada sunnah Membuat Istri menjadi mandi Pada malam Jumat Tetapi ini penafsiran sebagian ulama Sebagian ulama Mengatakan Bukan seperti itu maksudnya Kalau seperti itu Kasian yang belum menikah Belum punya istri Dia mau membuat mandi siapa? Terus bagaimana Orang yang sudah punya istri Tapi dia berjihad Di negeri yang jauh Seperti Bapak-bapak Tentara kita TNI Yang kita banggakan Yang sekarang sedang berjihad Visabilillah Dengan instruksi penguasa Resmi Di mana? Di Nduga sana Di Papua Memberantas Pemberontakan orang-orang kafir Apa namanya? TPM Organisasi Papua Mereka jauh dari istrinya Berarti kalau Jumatan Dia gak dapat pahala ini Dapat Karena ini dimaksud Mandi dan membuat mandi Menurut sebagian ulama Adalah mandi dengan serius Mandi dengan Jenis mandi yang istimewa Yang tidak seperti Biasanya Biasanya Ya Apa namanya Tidak sabunan Ini sabunan Biasanya pakai rumput Ini pakai sabun Pasokannya gue suket Karena di gunung kan Di gunung apapun jadi Tisu basah ya Itu orang yang memiliki Apa namanya Tingkat ekonomi berlebih Kalau gak ya Rumput atau jerami Tapi Memilih sabun dari rumput ini pun Perlu fikir Pilihlah rumput yang lembut Jangan pakai Dong tebu Malah dadal duel Gatel kabah Sampai dimana tadi Mandi ya Mandi Yang istimewa Biasanya tidak Kosoan Antum kosoan Biasanya tidak Keramas Antum keramas Jadi mandinya Dibikin istimewa Kalau hari Jumat itu Yang kedua Bersegera ke masjid Gak usah nunggu adhan dulu Langsung bersegera Yang ketiga Berjalan dan tidak Menaiki Kendaraan Lalu duduk dekat dengan imam Ini malah Para sahabat Nabi mengatakan Kalau kalian tahu Apa yang ada Pada soft pertama Mesti kalian akan Mengundi Karena rebutan Tidak ada yang menang Ya setelah Diundi saja Kalau kalian tahu Mesti kalian akan Menempuh cara Mengundi Ini Kalian rebutan Tapi di zaman sekarang Ya kita datangnya Telat masbuk Yang depan imam itu Masih kosong Benar apa tidak Allahul mestaan Karena mereka Tidak mengetahui Keutamaan Duduk di dekat imam Duduklah dekat imam Sendirian saya Tidak apa-apa Saya malu Ya kalau malu Pakai celana Biar tidak malu Om berbuat kebaikan Malu Kemudian dia Diam Tidak berbicara Kalau ada orang Ramai ada anak Kecil Kamu itu Kalau ada khotip Lagi ceramah Diam Jangan malah Ngomong sendiri Kasian khotipnya itu Semalam sudah belajar Membuat ringkasan Antum malah khutbah Itu tidak boleh Sudah Diam Dan Istamaah Menyimak Dengan baik Bukan hanya Sekedar mendengar Di antara Indikasi Menyimak Dengan baik Itu Antum Ditanya Apa khutbahnya Tadi Bisa menjawab Oh tadi Dia khotip Menjelaskan Begini 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 Dalanya Ini Ini Seperti Itu Menyimak Tapi Kalau dari awal Sampai Akhir Tadi Khotipnya Ceramah Apa Saya Kok Tidak Ingat Itu berarti Tidak Menyimak Dengan baik Dan ini Berat Karena Mayoritas Atau Rata-rata Orang Kebanyakan Orang Ketika Jumatan Itu Justru Tidur Ini Tidak Mendengar Tidak Menyimak Karena Dia tidur Diam Tapi Diamnya Tidur Khusuk Penuh Di dalam Menikmati Tidurnya Makanya Di antara Tips Supaya Tidak Tidur Itu Sebelum Antum Jumatan Minumlah Kopi Ada Sebuah Kitab Ditulis oleh Syah Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Beliau Ulama Sunnah Dari Negeri Syam Yang Wafat Di tahun Dimana Imam Albani Dilahirkan Beliau Menulis Kitab Risalah Risalah Tentang Kopai Tentang Tembakau Rokok Dan Tentang Teh Ada Syair Syair Disitu Teh Itu Aromanya Semerba Menambah Kewibawaan Orang-orang Yang berwibawa Macem-macem Tulisan Disitu Dia menyebutkan Sejarah Ditemukannya Kopi Di Yaman Ada Seorang Ulama Jalan-jalan Terus Beliau Melihat Binatang Perdu Semak Belukar Yang Tidak Diacuhkan Diacuhkan Oleh manusia Tidak Dipedulikan Dan Ada Buahnya Ini kok Sayang Ada Taneman Kok Tidak Mendapatkan Perhatian Dari Manusia Dia Mengambil Biji kopi Lalu Dimakan Dikunya Tiba-tiba Jadi Melek Semangat Ini ajaib Ini buah Lalu Dia Mengambil Dan Mewasiatkan Kepada Murid-muridnya Sebelum Pengajian Untuk Mengunyah Biji ini Supaya Tidak Ngantuk Seiring Waktu Berjalan Kopi Ini Kemudian Dikereweng Zaman Dulu Belum Ada Roasting Dikereweng Dimasak Tapi Tidak Pakai Air Tidak Pakai Minyak Diaduk Terus Terus Ditumbuh Dikasih Air Diminum Kemudian Menyebar Ke negeri Syam Ke Hijaz Dan Keseluruh Jazirah Arab Itu Sejarah Ditemukannya Kopi Menurut Versi Limah Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Jadi Diantara Bentuk Ikhtiar Agar Jumatan Kita Diberkahi Itu Bukan Sunnah Soalnya Tadi malam Ada yang Teman Ikhwan Dari Seragian Usad Berarti Minum Kopi Sebelum Jumat Itu Sunnah Ya Tidak Ada Sunnah Kopi Itu Sesuatu Yang Mubah Tidak Ada Perintah Tidak Ada Larangannya Boleh Dia Tetapi Kita Lakukan Sebagai Bentuk Ikhtiar Dan Kopinya Kopi Giling Karena Ada Sebagian Orang Tidak Kuat Dengan Kopi Gunting Lambungnya Menjadi Sakit Menjadi Mahakut Tapi Kalau Untuk Minum Kopi Yang Asli Yang Dari Bicinya Itu Efeknya Bagus Dan Bikin Tidak Ngantuk Ketika Jumatan Yang Kedua Melakukan Sunnah Nabi Apa Ketika Jumatan Nabi Memerintahkan Agar Kita Melihat Wajahnya Khotib Itu Kalau Antum Pengajian Juga Tidak Pengen Ngantuk Lihatlah Wajah Orang Sedang Bercerama Kecuali Antum Sedang Nulis Tidak Apa Orang Yang Awal Kalinya Melihat Wajahnya Khotib Saja Terkadang Masih Bisa Tidur Tapi Yakinlah Ketika Dia Tidur Tidak Sedang Memandang Lagi Wajahnya Khotib Sunnah Kita Melihat Wajahnya Khotib Supaya Tidak Ngantuk Itu Sebagai Indikasi Kalau Waktu-waktu Kita Diberkah Safar Dia Berdoa Di Gunung Dia Tetap Melakukan Solat Berjamaah Itu Waktunya Diberkah Dan Semoga Allah Menjadikan Engkau Jika Diberi Itu Bersyukur Dan Syukur Ini Kalau Kalian Bersyukur Akan Aku Tambah Nikmat Kata Allah Antum Bisa Pengajian Duduk Disini Syukurilah Nanti Besok Antum Diberikan Nikmat Tambahan Lebih Semangat Lagi Menghadiri Pengajian Meskipun Pengajian Kita Seperti Ini Kalau Di Bawah Sana Tidak Mungkin Mau Hadir Pengajian Tenda Di Tanah Disyukuri Agar Kita Ditambahkan Nikmatnya Berupa Diberikan Semangat Untuk Menutut Inmu Jika Diberi Musibah Bersabar Teman Kita Semalam Ada Yang Cidera Kakinya Kita Doakan Mudah-mudahan Diberikan Kesembuhan Dan Mudah-mudahan Beliau Diberikan Kesabaran Ajaib Urusan Orang Beriman Dia Itu Tidak Diberikan Kecuali Pada Orang Beriman Jika Diberi Kenikmatan Dia Syakar Dia Bersyukur Dan Jika Diberi Keburukan Dia Bersabar Jadi Semuanya Itu Indah Orang-orang Beriman Dan Jika Dia Berbuat Dosa Dia Bersegera Untuk Beristighfar Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kalian Kata Syekh Termasuk Orang-orang Yang Jika Berbuat Dosa Langsung Eling Langsung Ingat Sama Allah Aku Minta Amun Kepada Allah Dari Setiap Dosa Dosa Yang Besar Karena Tiga Perkara Ini Apa Tiga Perkara Tadi Itu Yaitu Dijadikan Berkah Hidupnya Jika Diberi Bersyukur Jika Diberi Balak Bersabar Dan Jika Berbuat Dosa Segera Bertaubat Tiga Hal Ini Unwanus Sa'adah Adalah Apa Unwanus Sa'adah Tanda Kebahagiaan Jadi Kebahagiaan Itu Bukan Harta Yang Melimpah Bukan Jabatan Kalau Antum Mempercayai Kebahagiaan Itu Didapatkan Dengan Harta Itu Keliru Dan Dunia Itu Seperti Air Laut Semakin Diminum Semakin Haus Antum Saya Melihat Ada Sebagian Pendaki Gunung Itu Dia Dikendalikan Oleh Hawa Nafsunya Dia Beli Mountaine Renggir Apa Itu Peralatan Pendaki Gunung Yang Mereka Sebutnya Tingkat Dewa Carrier Harganya Berjujud Jaketnya Berjujud Tendanya Juga Mahal Sepatunya Mahal Semuanya Sampai Carrier Punya 7 10 Di dalam kamarnya Di cendal Ini orang Yang Haus Terhadap Dunia Berdoa Kalau sudah Seperti itu Yang punya Motor Juga Begitu Saya Kalau untuk Motor Nggak Nggak ada Sayang-sayangnya Motornya Tak Modifikasi Tak Kasih Ini Kasih Ini Terus Dikendalikan Terus Sampai Ada Teman Kita Yang Sudah Keluar Dari Kelab Motor Yang Horor Horor Yang Tidak Pernah Ngaji Saya Itu Bertahun Hidup Saya Dikendalikan Oleh Mesin Kalau Antum Belum Sadar Segera Sadarlah Dan Banyak Banyak Ya Allah Jangan Jadikan Dunia Itu Sebagai Cita-cita Tertinggi Kami Dan Puncak Pengetahuan Kami Kebahagiaan Kalau kita Diberikan Tiga Hal Ini Tulisannya Terlalu Kecil Saya Bacanya Susah Ketahuilah Semoga Allah Menganugerahkan Kepada Ketakwa Ketaatannya Engkau hanya Beribadah Kepada Allah Semata Mengikhlaskan Agama Karena Allah Dan Dan Itu Yang Allah Perintahkan Kepada Seluruh Dan Mereka Diciptakan Untuk Beribadah Bukan Kepada Yang Lain Pasrah Takut Tawakal Minta Kepada Jin Kepada Kiyai Kepada Orang Mati Tidak Hanya Kepada Allah Kita Beribadah Hanya Kepada Allah Kita Meminta Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Apabila Engkau Sudah Paham Allah Menciptakan Engkau Untuk Beribadah Kepadanya Tidak Disebut Dengan Ibadah Melainkan Disertai Dengan Tawhid Antum Beribadah 50 tahun Tanpa Ada Tawhid Tidak Ada Gunanya Itu Makananya Sebagaimana Salat Tidak Disebut Salat Kecuali Dengan Bersuci Antum Salat 50 tahun Tidak Pernah Wudhu Tidak Ada Gunanya Seperti Kalau Urusan Dunia Apa Antum Merebus Air Tidak Ada Apinya Kayu Tidak 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 Yang Ajaib Ada Orang-orang Beribadah Kepada Allah Tapi Tauhid Tidak 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 Apabila Kesirikan Masuk Dalam Sebuah Ibadah Maka Rusak Ibadah Tidak 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 Bagaimana Berwudu Itu Sarat Bagi Salat Jika Engkau Mengetahui Apabila Kesirikan Itu Mencampuri Ibadah Ia Akan Merusak Dan Membatalkan Seluruh Amal Dan Pelaku Syirik Ini Kekal Di Neraka Selama Lamanya Dan Kesirikan Ini Banyak Banyak Sekali Semakin Berkembang Di Zaman Sekarang Seiring Dengan Perkembangan Teknologi Kesirikan Itu Ketika Itu Engkau Akan Memahami Bahwa Hal Terpenting Dalam Kehidupan Adalah Memahami Tauhid Dan Memahami Syirik Mudah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Ini Membersihkan Atau Membuat Kalian Keluar Terbebas Dari Jerat Jerat Ini Wahia Syirku Bilah Yaitu Jeratan Berupa Kesirikan Terhadap Allah Yang mana Allah Ta'ala Berfirman Tentang Syirik Allah Tidak Mengampuni Dosa Syirik Dan Allah Mengampuni Dosa Selain Syirik Jadi Kalau ada Anak Membunuh Kedua Orang Tuanya Dan Pernah Terjadi Syekh Abdul Malik Ramadhani Zazairi Pernah Bilang Kepada Kita Saya Itu Pernah Ketemu Dengan Seorang Pemuda Yang Bertau Dari Pemikiran Radikalismenya Dia Membawa Belati Kehadapan Syekh Syekh Abdul Malik Ramadhani Ini Belati Dulu Di pagi Hari Saya Pakai Untuk Sembelih Ibu Saya Sore Hari Saya Pakai Sembelih Bapak Saya Sekarang Saya Bertobat Itu Dosa Besar Kalau Dia Bertobat Dosa Besar Membunuh Juga Besar Membunuh Seratus Nyawa Juga Dosa Besar Memakan Riba Juga Dosa Besar Riba Itu Dosanya Lebih Ngeri Dari Anak Yang Menzinahi Ibunya Tetapi Dosa Dosa Ini Levelnya Masih Di bawah Kesirikan Allah Ta'ala Mengampuni Dosa Dosa Selain Syirik Bagi Yang Dikehendaki Dan Allah Tidak Mengampuni Dosa Selain Syirik Bismillah Jadi Hati-hatilah Dengan Dosa Syirik Ini Sesajen Pancenan Apalagi Itu Wiwitan Sadranan Itu Adalah Ritual-ritual Yang Identik Dengan Kesirikan Itu Adalah Mukaddimah Jadi Kita Harus Mengerti Tauhid Itu Adalah Merupakan Syarat Dari Ibadah Ibadah Kita Ada Gunanya Kalau Tidak Kita Bertauhid Al-Qaidatul Ula Ya Bener Langsung Kaidah Pertama Kaidah Pertama Enta'alama Engkau Hendaknya Mengetahui Bahwasanya Orang-orang Kafir Yang Diperangi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka 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 Meyakini Percaya Mengatakan Perlihatan Dan siapa Yang Mampu Mengeluarkan Yang Hidup Dari Yang Mati Mengeluarkan Yang Hidup Dari Yang Mati Dan Mengeluarkan Yang Mati Dari Yang Hidup Siapa Yang Mampu Melakukan Itu Semua Dan Siapa Yang Mengatur Alam Semesta Ini Orang-orang Kafir Qures Menjawab Yang Melakukan Itu Semua Adalah Allah Begitu Jadi Orang Kafir Itu Memiliki Keyakinan Itu Kalau Kita Memiliki Keyakinan Itu Belum Cukup Dalilnya Ayat Ini Surat Apa Itu Surat Yunus Ayat 31 Katakanlah Mengapa Kalian Tidak Bertakwa Kepada Allah Mereka Meyakini Allah Ada Tetapi Kadangkala Mereka Nyambi Nyambi Beribadah Kepada Allah Tapi Memiliki Sambilan Beribadah Kepada Selain Allah Faham Ini Minta Rizki Kepada Allah Tapi Minta Rizki Kepada Nyirorokidul Minta Rizki Kepada Orang Mati Kayak Dulu Itu Waktu Saya Belum Sekolah Masih Batita Mungkin Atau Balita Bawah 5 tahun Bawah 3 tahun Saya Diajak Ziarah Sama Simbah Saya Kemakam Kakek Buyut Saya Jadi Kakeknya Eh Or Kakeknya Eh Bapaknya Simbah Saya Bapaknya Simbah Saya Dia Simbah Saya Bakar Pengemenyan Kasih Bunga Bunga Lalu Berdoa Setelah Itu Simbah Saya Bilang Begini Sudah Simbah Sudah Selesai Sekarang Kamu Minta Sama Mbah Buyut Mau Minta Apa Waktu Itu Saya Di hadapan Kuburan Mbah Buyut Saya Mbah Buyut Saya Minta Mobil Jalan Batu Batere Itu Permintaan Saya Dan Itu Syirik Akbar Meminta Kepada Orang Sudah Itu Kesirikan Akbar Padahal Seseorang Meyakini Allah Itu Yang Memberi Rizki Allah Tapi Dia Minta Kepada Selain Allah Di Dalam Perkara Yang Tidak Mungkin Bisa Mengabulkannya Kecuali Allah Ta'ala Orang Mati Bisa Enggak Ngasih Mobil Mobil Tidak Bisa Itu Syirik Akbar Ini Kaedah Pertama Yang Harus Kita Pahami Jadi Kalau Antum Memiliki Keyakinan Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Dugun Pun Punya Keyakinan Orang Kafir Kures Yang Diperangi Nabi Pun Punya Keyakinan Seperti Itu Dan Itu Belum Cukup Paham Ini Kaedah Yang Keberapa Pertama Jadi Sekedar Menyakini Allah Pencipta Dan Pengatur Alam Raya Ini Belum Cukup Kaedah Yang Kedua Orang Orang Kafir Yang Diperangi Nabi Itu Mereka Mengatakan Kami Tidak Berdoa Kepada Mereka Itu Yang Mereka Minta Selain Allah Ta'ala Dan Kami Tidak Beribadah Kepada Mereka Kesembahan Selain Allah Itu Kecuali Dalam Rangka Untuk Mencari Kedekatan Terhadap Allah Dalam Rangka Untuk Mencari Syafaat Jadi Saya Ini Beribadah Kepada Wali Yang Sudah Mati Ini Supaya Wali Ini Mendekatkan Saya Kepada Allah Jadi Tuhan Saya Tetap Allah Bukan Wali Ini Hanya Sebagai Sarana Wasilah Yang Memberi Syafaat Mendekatkan Saya Kepada Allah Ini Ucapannya Orang Orang Kafir Kures Yang Diperangi Oleh Nabi Status Masih Kafir Faham Ini Itu Harus Faham Kalau Tidak Horor Dalil Kurbah Kalau Mereka Meminta Kedekatan Kepada Allah Ta'ala Adalah Firman Allah Orang Orang Yang Menjadikan Selain Allah Itu Sebagai Wali Wali Kecuali Agar Mereka Mendekatkan Kami Kepada Allah Sedekat Dekatnya Jadi Tuhan Kami Tetap Allah Yang Menciptakan Dunia Allah Yang Memberi Rizki Allah Adapun Kami Beribadah Kepada Wali Ini Agar Mereka Mendekatkan Kami Kepada Allah Sedekat Dekatnya Karena Saya Manusia Yang Penuh Dengan Noda Dan Dosa Oh Begitu Dan Saya Tidak Bisa Dengan Dosa Dosa Yang Banyak Ini Langsung Kepada Allah Minta Langsung Kepada Allah Tidak Pantas Rasanya Diri Ini Lalu Kami Harus Mengambil Sarana Dan Wasilah Dengan Beribadah Kepada Orang Orang Salih Ini Ini Adalah Kekufuran Dan Allah Memutuskan Di antara Mereka Apa Apa yang Mereka Perselisihkan Dan Allah Tidak Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Dusta Dan Orang Yang Kafir Ini Fonis Dari Allah Pada Orang Orang Yang Beribadah Kepada Selain Allah Dalam Rangka Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Dalil Syafa'ah Dan Dalil Syafa'at Kauluhu Ta'ala Firman Allah Ta'ala Dan Mereka Beribadah Kepada Selain Allah Apa-apa Yang Tidak Memberi Manfaat Kepada Mereka Dan Tidak Memberi Manfaat Beribadah Pada Kuburan Larung Sesaji Kepada Siapa Nyiroro Kidul Kalau Di Laut Selatan Kalau Di Utara Dewi Lanjar Kalau Di Luar Jawa Ada Namanya Mambang Laut Penguasa Laut Macem-macem Dewa Laut Dan Sedekah Laut Itu Namanya Macem-macem Larung Sesaji Sedekah Laut Petik Laut Dan Itu Semua Dibungkus Dengan Atas Nama Budaya Atas Nama Adat Atas Nama Kebiasaan Nenek Moyang Demikianlah Tidaklah Kami Mengutus Seorang Rasul Pada Setu Tempat Memberi Peringatan Kepada Penduduk Itu Kecuali Para Penduduk Itu Mesti Akan Mengatakan Kami Mendapatkan Nenek Bapak Moyang Kami Berada Dalam Satu Kebiasaan Nanti saya diteror sama tetangga saya Terornya diapakan Diapakan bentuk teror itu Apakah lecet kulit kita? Tidak Apakah kita dicotoh sampai Bapak belur? Tidak ada Zaman dulu para sahabat ngeri Ada yang disisir Di orang-orang zaman dulu Disisir kepalanya dengan sisir besi Sampai mengelupas kepalanya Bilal sampai ditimpa batu Kebab Ibn Arab Ditaruh di arang Sampai punggungnya melepuh keluar cairan dari punggungnya Cairan tubuhnya ini yang mematikan Barak api itu Jadi sampai pernah ada Sahabat yang lain melihat punggungnya Khabab bin Al-Arad ini sampai Bolong-bolong Karena bekas Azab yang dia rasakan Kita itu belum ada apa-apanya Baru kita diomongin Digerenengi Diomongin di belakang kita sudah Dengkulnya mau copot Nanti bagaimana Kalau saya mati Tidak ada yang menguburkan Loh PKI saja dikuburkan kok Masa orang Islam tidak dikuburkan Lagian kalau Antum sudah mati Tidak usah mikir Antum Orang mati kok mikir Aduh tolong dong Saya dikuburkan Saya horror ini Kalau tidak dikuburkan Itu adalah Was-was setan Yang ingin menghalangi kita Dari keimanan Was-safa'atu syafa'atan Dan syafa'at itu ada dua Syafa'atun manfi'ah Ya syafa'at Itu ada dua yang pertama Syafa'at manfi'ah Yang ditolak keberadaannya Was-safa'atun musbatah Dan syafa'at yang ditetapkan keberadaannya Was-safa'atun manfi'atum Makanat tutlabu min ghairillah Syafa'at yang ditolak adalah Syafa'at yang diminta kepada selain Allah Wa annal aizzata lillahi jami'an Wama yashfa'u indahu illa Biiznih Siapa yang bisa memberi syafa'at Di sisi Allah Jika tidak diberikan izin oleh Allah Jadi syafa'at itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan miliknya para Wali-wali Mereka memberi syafa'at pun Atas seizin Allah Jadi kita mintanya langsung kepada Allah Jika engkau minta Minta sama Allah Jika engkau minta pertolongan Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dalilnya firman Allah ta'ala Hai orang-orang beriman Nafkahkan harta kalian di jalan Allah Yang telah kami berikan kepada kalian Sebelum datang pada hari Yang tidak ada lagi jual beli Tidak ada gunanya lagi jual beli Dan tidak ada lagi persahabatan Kekasih Tidak ada lagi syafa'at Dan orang-orang kafir itulah Orang-orang yang Orang-orang yang zalim Ini Kaedah kedua Jadi orang-orang kafir itu Mereka Mengakui keberadaan Allah Dan mereka Tidak kemudian menjadikan Sesembahan selain Allah itu Sebagai Tuhan Tidak Mereka meyakini Itu bukan Tuhan Tetapi Itu hanya sebagai sarana Untuk mendekatkan diri saya Kepada Allah Orang seperti ini kufur Belum masuk ke dalam agama Islam Makanya ini Sekali lagi Kaedah empat ini adalah Pintu gerbang memahami Atta wahid Kaedah yang ketiga Anan nabiya Bahwasanya nabi Zahara ala unasin mutafarriqina Fi ibadatihim Nabi itu muncul Di tengah-tengah manusia Yang bermacam-macam Peribadahan mereka Kepada selain Allah Ta'ala Minhum man ya'budul malaikah Di antara mereka ada yang Beribadah kepada Malaikat Saya pernah dikasih tahu Orang dari Cirebon itu Punya ajian istimewa Dia bisa menundukkan Malaikat Jebril katanya Iya Jangan Lah hantum kok heran Dengan orang menundukkan Malaikat Jebril Lawang di Indonesia ini Wang Wedok ngaku Jebril saja ada Wanita mengaku Menjadi malaikat Jebril Siapa? Leah Edan Di Jakarta Dia ngaku jadi Jebril Dia ditangkap sama polisi Penjara Polisi kita itu hebat Jangankan OPN Jebril ditangkap Jebril yang palsu Ditangkap sama dia Jadi Nabi itu Muncul di tengah-tengah manusia Yang memiliki sesembahan Macam-macam Ada yang beribadah kepada Malaikat Seperti ajian Jebril Tadi dia bilang begini Dia Hanya mengatakan Dengan listen Ya Jebril Ya Jebril Ya Jebril Bikin orang itu jatuh Orang naik motor Terpelanting Ini itu hakikatnya bukan Jebril Itu apa? Setan Tidak ada Jebril Kok tunduk dengan Perintah manusia Tidak ada Manusia bisa Menundukkan Malaikat Tidak ada Malaikat hanya tunduk Dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara mereka Ada yang beribadah Kepada para nabi Dan orang-orang soleh Beribadah kepada Isa Ibn Maryam Itu nabi Tidak boleh kita beribadah Kepada Isa Seperti orang-orang Nasara Beribadah kepada Orang-orang soleh Siapa orang soleh? Yahud Ya'uk Suwak Naser Itu orang-orang soleh Itu wali-wali Yang pekerjaannya dulu Mereka membuat Adonan roti Lalu dibagikan Kepada jama' haji Ketika meninggal dunia Dibikin gambar Setelah itu Yang bikin gambar mati Muncul generasi berikutnya Dibikinlah patung Hanya sebagai bentuk Pengiling-iling Tugu peringatan Begitu Lalu yang bikin patung Meninggal dunia Muncul anak-anaknya Adalah para wali Orangnya soleh Doanya mustajabah Bertawa sholah Kepada dia Begitu Setan itu Menyesatkan manusia Bisa menunggu Puluhan tahun Atau ratusan tahun Untuk menyesatkan manusia Jadi patung-patung Banyaknya Lantum mendaki gunung Jangan bawa patung-patung Boneka Ya kecuali Untuk anak-anak Untuk mainan Anak-anak boleh Antum kan bukan Anak-anak lagi Bukan taman kanak-kanak Taman kawak-kawak Sudah bangkotan Jadi tidak membutuhkan boneka lagi Patung Gambar setan Gambar tengkora Tidak butuh ya Itu justru membuat setan Semakin senang Beribadah kepada batu Ada tidak Pohon-pohon Antara mereka Ada beribadah Kepada matahari Dan bulan Nabi memerangi mereka Semua Tidak dibidakan Maknanya Statusnya sama Orang yang beribadah Kepada pohon Kepada jin Atau beribadah Kepada nabi Beribadah Kepada orang soleh Statusnya Sama Semua diperangi oleh nabi Ini kaedah ketiga Jangan sampai ada subhat Orang kafir itu kan Beribadah kepada patung Saya itu enggak Saya minta kepada Kuburan wali Dia orang soleh Dan saya tidak beribadah Kepada wali Saya hanya minta Kepada wali ini Agar menjadikan saya Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kesyirikan loh ini Statusnya sama Dengan orang yang Melakukan sesajen Memberikan persembahan Kepada jin Kepada nyerorokidul Sama statusnya Tidak dibedakan oleh nabi Paham ini Ini kaedah yang ketiga Yang harus kita pahami Agar kita itu Memiliki pemahaman Yang luas Tidak seperti dikatakan Oleh sebagian da'i Yang terfitnah Dengan pemikiran Pemikiran baru Apa dia kata Dia kata Kesyirikan itu Disama sekarang Sudah enggak ada Orang nyembah jin Sesajen itu sudah enggak ada Yang ada sekarang adalah Kesyirikan kontemporer Kesyirikan hukum Ada pun kesyirikan Beribadah kepada jin Kepada ini Kepada wali Sudah enggak ada lagi Itu kesyirikan model kuno Katanya Ini maftun Orang yang terfitnah Enggak ngerti Hakikat kesyirikan Tidak ngerti Hakikat At-tawhid Tidak paham dia Dan dia tidak ngerti data Dan dia tidak ngerti realita Atau dia ngerti Tapi pura-pura Tidak ngerti Tutup mata Hotel-hotel itu Meskipun membawa hotel islami Pesawat islami Tidak ada Nomor 13 Itu kesyirikan Menganggap sial Angka 13 Menyebabkan bencana Kapal jatuh Hotelnya rubuh Dan lain sebagainya Dan itu banyak Dan itu orang-orang terpelajar Pemiliknya Profesor Doktor Orang-orang kaya Jadi jangan dikira Yang melakukan kesyirikan Itu orang-orang Yang hidupnya di Belahan-belahan gunung Di tepi-tepi pantai Jadi pulau-pulau terpencil Tidak Hatta di kota-kota besar Kesyirikan banyak Kita itu masuk warung saja Ada jimat di situ Benar tidak Saya pernah Bekerja Di sebuah perusahaan Milik Australia Yang punggawa Dari perusahaan Itu orang islam semua Itu setiap tahun Sembelih kepala Kambing Yang ditanam Di pocok-pocok PT Di pocok-pocok pabrik Dan itu pabrik-pabrik Yang di Jakarta Itu rata-rata Seperti itu Banyak sekali Kesyirikan Dan kesyirikan Akan tetap ada Sampai hari kiamat Orang mengatakan Praktek kesyirikan Tidak ada Ini orang stress Orang paling Orang yang paling Tidak waras Yang pernah kita temui Begitu ya Sampai mana tadi Sebelumnya Sebelumnya Dalilnya adalah Firman Allah Ta'ala Dan perangilah mereka Sehingga tidak ada lagi fitnah Fitnah ini Sebagian ulama Mengertikan fitnah Ya kesyirikan itu Dan dini ini Untuk Allah semata Dukun-dukun itu juga Praktek syirik Dukun santet Dukun santet itu sekarang Malah jadi artis loh Dukun-dukun sekarang Jadi artis Dan dia bukan orang pintar Orang namanya saja Sudah bodoh Gendeng Iya kan Ada dukun namanya Bodoh Gendeng Gendeng Pamungkas Koceluk Kusumo Petok Pamungkas Dan seterusnya Itu sudah Joko bodoh Joko tapi bodoh Apakah mereka Tidak pandai Mencari duit Pandai Abu Jahal itu Saudagar kaya Panglima perang Ahli strategi militer Pinter mengatur Peperangan Kita itu baru Jalan dari Al-Aqsa Naik motor saja Sudah keteteran Kemana-mana Ada yang ketinggal Berhenti dulu Wah ini terlalu pelan ini Eh Kita hanya mengikuti Instruksi Di luar sana Di belakang Ada yang ketinggal Padahal kita jalannya Tiga puluh Empat puluh Kok masih ada yang ketinggal Itu belum perang Bagaimana mengatur Strategi perang Abu Jahal Jagonya Orang pintar dia Tetapi diberilah Kok Abu Jahal Bapaknya Kebodohan Jadi bukan orang pintar Orang pelaku syirik itu Orang yang paling jahil Dalil kalau ada sebagian orang Menyembah matahari dan bulan Dimana menyembah matahari Orang mana menyembah matahari Jepang Maka disebut Negeri matahari terbit Dan ada aliran kejawen Namanya Pangestudarmo Dia ada ritual Setiap pagi itu Dia Duduk gini Sambil bersedaka Melihat terbitnya matahari Tidak boleh berkedip Sampai Jam 12 Kalau dia berhasil Dia akan menguasai Ajian Chondromowo Apa itu Chondromowo Dia melihat Kamera itu Kameranya jatuh terpelanting Saya tidak ingin dishooting Jatuh Itu meneleng begini Semaput Pingsan Ajian Chondromowo Itu juga Termasuk kategori Untuk peribadahan kepada Matahari Mana dalinya Mana ini Dan diantara tanda-tanda Kebesaran Allah adalah Malam Siang Matahari Dan rembulan Jangan kalian bersujud Kepada matahari Jangan pula Bersujud kepada bulan Jangan beribadah kepada matahari Jangan beribadah kepada bulan Kenapa ayat ini turun Ya karena ada orang yang beribadah pada matahari dan bulan Maka Allah menurunkan firmannya melarang Dan di zaman sekarang masih ada Ini teman kita ini ada yang Dulu lama tinggal di Jepang Yang mengatakan Amang ada agama Sinto menyebah matahari itu Kalau orang pemuda-pemuda Jepang sekarang itu tidak punya agama Tetapi orang-orang tua di kalangan mereka masih ada Yang beribadah kepada matahari Itu Tinto samah Dia sebutnya begitu Wahai Tuhan sinar matahari yang agung Dia berdoa kepada sinar matahari Menyembah matahari dan bulan Dan dia Nabi Muhammad tidak pernah Memerintahkan kalian Untuk menjadikan para malaikat Dan para nabi Sebagai sesembahan-sesembahan Kita Kalau sedang daurah Khataman kitab seperti ini Membutuhkan kesungguhan Karena khataman kitab ini bosni Tetapi daurah itu Saya pernah ikut daurah sampai 7 hari 7 hari berturut-turut Dan kita hanya akan Kira-kira 2 jam saja Jadi kita bersabar ya Masih siap? Sampai khataman ya? Siap semua apa tidak? Alhamdulillah Kita lanjutkan Insya Allah tidak lama Dan dalilah orang menyembah Nabi Firman Allah Ta'ala Allah Ta'ala Mengatakan kepada Musa Apakah engkau Mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku Sebagai sesembahan Dua sesembahan Selain Allah Ada tidak yang beribadah Kepada Isa dan ibunya? Ada Allah Bapak di surga Bunda Maria Dan Yesus Kretus Isa menjawab Subhanaka Maha sucing kau Wahai Allah Ma yakunu li'an aku Lama laisa libi hak Aku tidak pernah mengatakan Sesuatu yang tidak boleh Aku katakan In kuntu kultuhu Fakat alim tahu Jika aku mengatakannya Sungguh engkau telah mengetahuinya Wahai Allah Ta'alamu ma fi nafsi Engkau telah mengetahui Apa yang ada di dalam jiwaku Wa la a'alamu ma fi nafsik Dan aku tidak mengetahui Apa yang ada pada jiwa engkau Inna ka'an ta'alimul guyub Sungguhnya engkau maha mengetahui Apa namanya? Hal-hal yang Yang kaib Wa dalilus salihin Dalil dari orang Menyebab orang-orang salihin Mereka adalah orang-orang yang menyeru Dalam rangka mengharapkan Mencari wasilah kepada Tuhan mereka Mana yang lebih dekat Seperti kasusnya Orang beribadah kepada wali Agar wali ini mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah bentuk peribadahan Dalam rangka tolabul kurbah Mencari kedekatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa dalilul asjar Dan dalil orang menyembah Pohon Ka'uluhu ta'ala Afara'aitumul lata Walauzza Wa manata Thalithatal Ukhran Dalil bagi orang yang menyembah Apa pohon Apakah Patut bagi kalian Hai orang-orang musyrik Menganggap lata Dan uzza Dan mana yang ketiga Yang paling Terkemudian Sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang Yahudi Menganggap Para malaikat itu Anak perempuan Allah Na'udzubillah minzali Wa hadithu abi Wakit al-laythi kala Kharajna ma'an nabi Abu wakit al-laythi mengatakan Kami keluar bersama nabi Ila Hunain Menuju pada Hunain Perang Hunain Kami baru saja keluar dari Kekufuran Baru masuk Islam Orang-orang musyrik itu Punya sidrah Pohon Yang mereka Beriktikaf Di pohon itu Untuk mencari Apa Keberkahan Dan mereka Menggantungkan Pedang-pedang mereka Di pohon Supaya pedangnya Menjadi Jadi apa Ampuh Pedangnya Sakti Pedangnya kuat Tidak patah Dan tajam Dan mampu Menggempur musuh Yukal Yang diberi Nama pohon Dhatu Famaror Nabi Sidratin Fakulna Kami melewati Pohon itu Dan kami Mengataknya Kepada Nabi Ya Rasulullah Ija'allana Zata'anwatin Kamalahum Zatu'anwad Wahai Nabi Mbok kita Diberi Zatu'anwad Sebagaimana Orang-orang kafir Juga punya Zatu'anwad Agar kami Bisa Menggantungkan Pedang-pedang kami Biar lebih Sakti Biar lebih Ampuh Pedang kami Itu contoh Orang yang Beribadah Kepada Pohon Dan saya Menyaksikan Dengan kedua Biji mata Saya Ada orang-orang Yang Memberikan Sesajen Di bawah Pohon Itu Penyembahan Kepada Pohon Di zaman sekarang Masih banyak Seperti itu Jadi Sekali lagi Kaedah yang ketiga Nabi itu Memerangi Semua Bentuk Kesirikan Apakah Yang menyembah Kepada Pohon Menyembah Kepada Matahari Kepada Batu Atau Yang menyembah Kepada Wali-wali Atau Yang menyembah Kepada Nabi Semuanya Statusnya Sama Dan semua Diperangi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Terakhir Kaedah Yang keempat Orang-orang Musyrik Di zaman Kita Ini Lebih parah Lebih Dahsyat Kesirikannya Daripada Kesirikan Yang dilakukan Oleh Orang-orang Terdahulu Lebih Horor Kesirikan Di zaman Sekarang Dari Kesirikan Zaman Dulu Orang-orang Zaman Dulu Berbuat Syirik Pada Masa-masa Senang Saja Masa-masa Mereka Berjaya Rezekinya Banyak Melimpah Mereka Berbuat Syirik Ada pun Ketika Ditimpa Balak Bencana Alam Tanah Longsor Tsunami Likwifaksi Apa lagi Banjir Bandang Mereka Mereka Mengikhlaskan Ibadah Kepada Allah Tolonglah Kami Kami hanya Berdoa Meminta Kepadamu Seperti itu Kalau di zaman Sekarang Orang kena Musibah Bertauhid Apa makin Parah Syiriknya Makin Parah Syiriknya Sajenya Kurang Katanya Sesajenya Kurang Waktu Lumpur Lapindum Meluap Menggelegak Gelegak Itu mereka Tidak Kemudian Kembali Kepada Allah Tidak Sembelih Kebo Kepala Kebunya Dimana Di lumpurnya Itu Gunung Merapin Jeblok Bikin Sesajen Itu Itu adalah Perilaku Orang-orang Musyrik Di zaman Sekarang Di masa Senang Berbuat Syirik Di masa Ketimpa Musibah Juga Berbuat Syirik Makanya Orang Sekarang Kesirikannya Lebih parah Daripada Orang Di zaman Dulu Dan Orang-orang Musyrik Di zaman Kita Kesirikannya Terus Menerus Fira Rakhai Wasyiddah Pada Waktu Senang Dan Susah Dalilnya Firman Allah Ta'ala Ketika Mereka Menaiki Perahu Dan Tertimpa Badai Mereka Menyeru Allah Dengan Ikhlas Memurnikan Agama Karena Allah Ketika Allah Menyelamatkan Mereka Sampai Kedaratan Tiba-tiba Dia Berbuat Syirik Lagi Ini adalah Kaidah Keempat Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Kira-kira Kebutuhan Daitauhid Di zaman Nabi Dengan Kebutuhan Daitauhid Di zaman Sekarang Lebih Banyak Mana Butuhnya Zaman Dulu Apa Sekarang Sekarang Karena Kesirikan Orang Sekarang Terus Menerus Dia Tidak Sadar Supaya Sadar Bacakan Risalah Agar Mereka Menjadi Orang-orang Yang Bertauhid Kepada Allah Nanti Saya Minta Tolong Agar Kitab Ini Dibaca Lagi Di rumah Ya Dipahami Poin-poin Intinya Adalah Saya Ingin Sampaikan Ringkasannya Yang Pertama Ibadah Kita Tidak Diterima Oleh Allah Kecuali Harus Disertai Tauhid Sebagaimana Solat Tidak Diterima Kecuali Harus Dengan Wudhu Dan Hendaknya Kita Memahami Bahwa Orang-orang Musyrikin Qures Yang Diperangi Nabi Itu Mengakui Allah Pencipta Alam Allah Pemberi Rizki Allah Yang Menghidupkan Yang Mematikan Mereka Meyakini Tetapi Itu Tidak Cukup Kemudian Yang Kedua Mereka Beribadah Kepada Selain Allah Itu Dalam Mereka Kepada Allah Sedekat Dekat Ini Juga Tidak Bermanfaat Ini Statusnya Masih Musyrik Belum Masuk Kedalam Agama Islam Sepenuhnya Yang Ketiga Anan Nabi Bahasanya Nabi Kita Itu Memerangi Semua Bentuk Kesyirikan Baik Yang Beribadah Kepada Malaikat Kepada Nabi Atau Yang Beribadah Kepada Batu Dan Kayu Supaya Tidak Timbul Subhat Mereka Itu Bukan Orang Musyrik Mereka Tidak Menyembah Batu Mereka Tidak Menyembah Pohon Mereka Tidak Menyembah Jin Mereka Beribadah Kepada Allah Tetapi Melalui Perantara Orang Soleh Tidak Ada Bedanya Semuanya Diratakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Yang Keempat Bahwa Orang Orang Musyrikin Di Zaman Kita Sekarang Ini Lebih Parah Dan Lebih Makanya Ini Menjadi Bahan Tahan Juga Bagi Dai Tadi Yang Tertipu Tidak Ada Kesirikan Di Zaman Sekarang Kesirikan Di Zaman Sekarang Ini Justru Malah Lebih Parah Dibandingkan Di Zaman Dulu Dan Seseorang Mempertanggungjawabkan Dirinya Masing-masing Di hadapan Allah Kenapa Kamu Berbuat Sirik Kenapa Tidak Bertauhid Kepada Allah Yang Ditanya itu Man Rabbuka Waman Jangan Dirubah Orang Sekarang Merubah Nanti Yang Ditanya Tidak Tiga Ini Terus Apa Yang Ditanya Kenapa Engkau Tidak Menegakkan Hukum Islam Di Negara Kamu Tidak Ada Itu Atau Kenapa Dulu Di Dunia Engkau Tidak Menegakkan Khilafah Tidak Ditanyakan Oleh Allah Yang Ditanyakan Tiga Ini Siapa Tuhan Allah Dusta Kenapa Kok Saya Dusta Kamu Beribadah Kepada Wali Tetapi Saya Beribadah Kepada Engkau Wali Wali Hanya Sebagai Perantara Ini Dialog Fiktif Tapi Ada Dalilnya Meskipun Kamu Menjadikan Wali Wali Sebagai Perantara Tetapi Hakikannya Kamu Beribadah Kepada Mereka Sama Dengan Orang Orang Musyrikin Kures Di Zaman Nabi Ini Yang Penting Siapa Nabimu Muhammad Dusta Kamu Kenapa Karena Kamu Mati Pake Syariati Allah Jangan Mendoakan Orang Mati Pake Syariat Hindu Peringatkan 40 Tahun Eh 40 Tahun 40 Hari 100 Hari 1000 Tahun Eh 1000 Hari Mendak Pisan Mendak Pindu Geblak Pisan Geblak Pindu Geblak Mbah Wito Geblak Mbah Joyo Ini Bukan Syariat Nabi Jadi Kalau Antum Mengatang Ditanya Malaikat Man Nabi Muhammad Dusta Amu Tidak Mengikuti Nabi Seperti Itu Kamu Tidak Menjalankan Syariat Islam Tidak Menjalankan Hukum Allah Itu Yang Ditanya Kalau Yang Ditanya Khilafah Kenapa Tidak Menegakkan Hukum Di Sebuah Tataran Negara Itu Nanti Yang Ditanya Para Penguasa Kita Tidak Penguasa Ditanya Bener Tidak Penguasa Di Dalam Keluarga Ditanya Kenapa Kamu Tidak Menegakkan Syariat Allah Di Tengah Keluargamu Anakmu Nyolong Tidak Dikasih Tahu Anakmu Tidak Solat Subuh Kamu Diam Ini Yang Dimintai Pertanggung Jawaban Kalau Kita Bukan Penguasa Kita Tidak Ditanya Tentang Penegaan Khilafah Itu Jangan Kebalik Ini Namanya Membuyarkan Makna Tauhid Dan Membuyarkan Makna Kesirikan Yang Sebetulnya Lalu Pengen Menganggap Enteng Kesirikan Ini Sirik Itu Sudah Kuno Gak Ada Yang Lebih Parah Ini Kesirikan Modern Kesirikan Demokrasi Bukan Berarti Kita Mendukung Demokrasi Demokrasi Bukan Ajaran Islam Tapi Yang Lebih Penting Untuk Diingkari Adalah Kesirikan Dan Demokrasi Ini Terkadang Bisa Mengantarkan Seseorang Pada Kesesatan Yang Parah Bahkan Bisa Mencapai Derajat Apa Kesirikan Itu Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Salz Parah Es folklore Helik $2